hai oke guys kita akan menyemplishing LC kita lihat caranya ya Oke ini splicing nya Oh nanti kita lihat baru Oke kita akan menyemplishing LC tadi ya kita pakai splicing join with terbaru Oke ini kita potong dulu putih ayah nitang guningnya yang buat notong kita potong sedikit-sedikit potong lagi biar bersih ini masih ada lapisannya kita hilangkan wakti sampai kacanya ya mungkin kali ini Oke sudah sudah kita lever kita lever dulu masukkan sekitar 15-15 kita kunci ini kita luruskan kita tutup dan di set oke kita buka sudah terpotong dengan rapis kita buka kita bersihkan dulu pakai tisu dikasih alkohol yang ada alkoholnya lalu kita bersihkan sudah kita masukkan kita buka kunci dan patah guys oke saya ulangi lagi nyata patah oke sekarang kita sambung yang dari kabel evo-nya nah ini ada penutup untuk sambungannya ini kita tutup kita pencet-set untuk memulai penyambungan oke langsung saja kita sambung oke selesai kita dapat 0,2 ya kita sudah kita buka untuk kita panaskan biar jarumnya kencang kita kita buka kita buka lang-lang-lang agar tidak putus kita angkat kita masukkan lindungnya Oke kalau kita tutup kita buka komanasnya ya kita panaskan sampai kecukupnya kalau belum manas sampai dua kali kalau sudah panas lengket ya satu kali tergantung sudah ini kita tunggu dulu sepertinya satu kali belum lengket satu kali kita mencet heel lagi buat memanaskan sepertinya sudah lengket kita buka dulu selesai paras yang selesai ini hasilnya ini sudah lengket ini ada besinya disampingnya kalau nggak bisa nekuk ya sapa sambungannya jadi kuat ini nah ini LC nya yang kita sambung ke dia kalau udah kita tutup Oke kita lanjut yang ke selanjutnya untuk mempasangan ke router ya Oke kita akan pasang ke router di platik kita ganti yang SFP link yang 10 kilo oke kita masukkan sensor LG nya di sini ya ini oke ini saya pilih 10 kilo oke kita pasang di sini ya pot 1 oke cukup terus kita masukkan kita lanjut yang ke satunya oke cukup